Media sosial, kayaknya masih jadi wahana buat para colon presiden pamer eksistensi deh. Biaya iklan yang dikelontorkan buat keluar-keluar di media sosial, ternyata gak murah loh. Bisa miliaran rupiah. Namanya juga demi, demi, demi... Sebelum berbicara mengenai berapa kocek yang harus dirogoh para bakal calon presiden, ada hal yang harus kalian tahu dari mana data itu bisa didapat. Jadi, nominal yang nanti akan disampaikan adalah hasil analisis lead bank kompas terhadap data Meta Platform. Ya, Meta adalah perusahaan yang menaungi Instagram dan Facebook. Pada periode 1 April 2023 sampai 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan terdapat nilai transaksi iklan politik dan pemilu mencapai 10,9 miliar rupiah. Oke lanjut. Hasil analisis lip bank kompas nunjukin, bakal calon presiden Prabowo Subianto menduduki posisi tertinggi dalam belanja iklan selama 3 bulan terakhir. Nilai belanja iklan selama 3 bulan mencapai 1,8 miliar rupiah. Pertanyaannya, duit dari mana ya? Ternyata eh ternyata, biaya iklan paling banyak bersumber dari Koalisi Adil Makmur. Kelompok pendukung Prabowo pada pemilihan presiden 2019. Dana atas nama koalisi itu menyumbang 96% dari total belanja iklan politik Prabowo. Sisanya 4%, disumbang oleh beberapa kalangan. Ada yang mengatasnamakan diri sebagai sahabat Prabowo? Prabowo lanjutkan ke pemimpinan, Prabowo untuk NKRI, dan juga Prabowo bernyapa. Namanya macem-macem banget deh pokoknya. Kalau yang tadi Prabowo, bakal calon dari Partai Banteng, gimana ya? Nominal biaya iklan Prabowo bisa dibilang terpaut cukup jauh dengan biaya iklan kandidat terkuat lainnya Ganjar Pranowo yang membelanjakan 409,3 juta rupiah. Kalau sumber biaya iklan Ganjar cenderung lebih beragam, berasal dari sejumlah komunitas pendukung dan sumbangan perseorangan. Kalo Anis Baswedan gimana nih? Anis Baswedan cuma belanja iklan senilai 39,1 juta rupiah di media sosial Facebook dan Instagram. Nilai terbesar penyumbang atas nama Fakta Anis sebesar 27,7 juta rupiah. Posisi kedua ada akun Fakta Anis Baswedan dengan nilai belanja 4,2 juta rupiah. Sisanya sekitar 7 juta rupiah disumbang oleh 11 pengiklan lainnya. Nyangka gak sih kalo pada periode 3 bulan terakhir ini, dari 1 April 2023 sampai 29 Juni 2023, nilai transaksi iklan politik dan pemilu mencapai 10,9 miliar rupiah. Kampanye-kampanye yang dilakukan melalui sosial media itu lebih efektif dan lebih efisien dalam menjangkau masa pemilih atau mungkin pemilih yang bukan pemilih basis dari para kandidat tersebut. Untuk membuat konten atau membuat berada pasukan cyber atau mungkin para follower yang setia atau dalam hal ini follower militan. Jadi memang disini belanja miliaran rupiah ini memang menjadi hal yang menarik di satu sisi, tapi juga menarik pula untuk melihat sebenarnya apa saja belanja sosial media itu dilakukan. Media sosial didilai jadi senjata ampuh menarik simpati calon pemilih 2024. Apalagi media sosial sekarang juga dipakai buat naikin elektabilitas dan ngebangun citra baca pres dan baca wapres. Kalau kalian percaya nggak sama media sosial? Atau mau nyumbang buat ngiklan? Terima kasih telah menonton!